Aku rasa aku kedatangan pengunjung. Mesin slot hebat sekali. Cepat dan dapatkan uang tunake sih, kita harus bermain. Pemikiran yang bagus, ini token kalian. Aku ingin menjadi yang pertama. Semoga kamu berhasil, Vita. Permainan ini dimulai. Aku yakin keberuntungan akan tersenyum padaku. Kamu benar lihat, kamu mendapatkan permain skittles. Hanya ada satu permen, tapi ukurannya sangat besar sehingga sulit dipercaya. Itu benar, aku bahkan sedikit cemburu padamu. Nana, aku yakin aku akan mendapatkan sesuatu yang lezat juga. Saatnya untuk melihat berapa besar intuisiku berkerja. Oh tidak, itu adalah bawang. Seperti yang kamu buat kesalahan. Ini benar-benar bencana, aku tidak menyangka itu. Berhenti tertawa, Vita. Apakah kamu merusak mesinnya? Lihat ada sesuatu yang tertulis di layar. Wow, ada tombol baru. Aku pikir kita harus menekannya. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tolong! Halo semua para pemain kecilku. Saatnya bagi kalian untuk mengambil tempat duduk kalian. Kenapa tiba-tiba berada di balik jeruji besi? Aku tidak tahu, tapi aku takut, Casey. Kalian tidak perlu khawatir, semuanya terkendali. Ayo, Vita, tekan tombolnya. Oke, baiklah. Aku akan mencobanya. Betapa pintarnya. Ada hadiah yang menunggu untuk itu. Nutella. Itu sangat enak. Itulah yang aku sebut kejutan yang menyenangkan. Aku tidak sabar untuk memberikan pasta coklat ini. Itu ember yang berat. Tidak mudah untuk mengangkatnya. Aku tidak bisa menolak. Aku benar-benar ingin mencobanya. Oh iya, benar. Ini terlihat sangat menggugas selera. Rasa coklat yang kaya. Apa ini? Aku tidak suka permainan lemuh lagi. Jangan langsung mengambil ke persimpulan. Lihat lebih dekat apa yang kamu miliki. Tapi aku tidak bisa melihat apapun sama sekali. Kita kuat, Vita. Itu saja. Tidak ada yang tersisa di ember. Omong-omong, kamu juga bisa memilikinya. Kamu harus melihat dirimu sekarang, Vita. Apakah ini aku? Atau baunya ada coklat di sini? Oh iya, itu saja. Ini sangat lezat. Aku bersedia menanggungnya demi hal ini. Lihat, sudah aku bilang kan kamu menyukainya? Casey, ayolah sekarang giliranmu. Melihat, Vita. Aku sedikit takut untuk menekan tombol. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Meskipun segala sesuatu mungkin terjadi. Bingo! Strawberry segar. Apa yang bisa lebih baik dari sini? Casey, tersenyumlah. Kamu memiliki sesuatu yang membahagiakan. Oh, kenapa mainan ini terlalu berat? Tidak apalah. Aku tidak akan terganggu oleh pikiran buruk. Bantu dirimu sendiri, Casey. Aduh, sungguh menyakitkan. Aku merasa seperti terkena hujan badai. Apa-apaan itu? Oh, baunya segar. Baunya seperti stroberi. Oh, itu benar. Aku tidak salah. Rasanya enak sekali. Aku baru saja memiliki pemikiran jenius. Vita, aku harap kamu tidak keberatan jika aku mengambil beberapa pasta coklatmu. Apa itu, Casey? Aku sangat ingin makan stroberi berlapis coklat. Oh, Tuhan. Ini adalah kombinasi yang unik. Itu bagus. Aku juga ingin satu. Bolehkah kamu berikan aku? Baiklah, tidak apa. Karena kita berteman. Hei, apa yang kamu pikirkan? Ini curang. Anggap saja aku bersanda. Jangan tersinggung. Gelucon yang sangat lucu. Intrik yang luar biasa. Aku menyukainya. Aku akan mendapatkan isi ulang yang lezat tanpa bantuan Casey. Itu benar, Vita. Tetapi sayangnya... Tidak bisa disebut enak. Tapi kamu pikir kamu akan menemukan tisu toilet ini. Ini semua milikmu sekarang. Silakan untuk mengambilnya. Aduh, hati-hati. Jangan pukul kepalaku. Sama sekali tidak terlihat seperti permen. Tentu saja karena ini adalah kertas toilet. Ya, seandainya aku tidak menekan tombolnya sama sekali. Meskipun, tunggu dulu. Kertas bisa digunakan. Apa ini? Iyuh, Vita. Apa yang telah kamu lakukan? Ini menjijikan. Tebak sendiri. Ngomong-ngomong aku mencuri satu buah beri darimu. Kamu tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin. Aku melihat kalian dalam semangat yang luar biasa. Kamu bertaruh. Aku siap-siap untuk cemilan yang tepat. Mari kita cari tahu dengan apa. Wow, kombinasi yang unggul. Cincin manis dan susu. Super. Paket yang sangat besar. Aku pikir ini akan bertahan lama. Sebotol susu yang cocok. Bahkan raksasa pun bisa memakannya. Nah, saatnya makan malam. Buka milutmu, Vita. Cincin sarapan manis sangat bagus. Aku suka sekali dengan mereka. Tunggu sebentar. Aku perlu mengambil ember untuk mengumpulkan semuanya. Sekarang buang semua yang dipunya. Ini adalah hal terbaik dalam hidupku. Ini adalah hal terbaik dalam hidupku. Aku berharap aku bisa bertukar tepat denganmu. Tapi sayangnya peraturan tidak bisa dirubah. Aku harus memainkan peran sebagai tuan rumah. Oh, susu adalah hal yang selama ini terlewatkan. Ya, ini sangat cocok dengan cincinnya. Itu sudah pasti. Dan kamu juga bisa menambahkan coklat ke dalamnya. Yang akan aku tinggalkan di tubuhku. Wow, ya. Vita mendapatkan jackpot. Aku senang kamu dapat beruntung. Aku harus memiliki tangan yang ringan. Aku memiliki tombol yang tepat. Maaf, aku tidak bisa bicara lagi. Mulutku penuh dengan cincin. Maka aku tidak akan mengalihkan perhatian. Atau kamu tersedak. Casey, mari kita lanjut bermain. Itu ide yang bagus. Aku sudah menekan tombolnya. Tak sabar untuk melihat hasilnya. Wow, seekor gurita. Aku khawatir kamu tidak akan menyukainya sama sekali. Tapi satu hal yang pasti, ini akan menyenangkan. Ih, ini sangat berlendir. Sangat menjijikan. Apa ini? Seorang menyerangku. Tolong aku. Lepaskan aku sekarang. Wow, Casey punya selera untuk itu. Menekan begitu banyak tombol yang sangat berani. Hei, hei. Senang-senang bertemu denganmu. Tolong aku. Vita, tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi? Oh, ini gurita. Mengerikan. Kenapa begitu banyak tombol yang bersinar? Aku tidak tahu apa artinya semua ini. Tetapi kamu menekan mereka sendiri, Casey. Pikirkan kembali. Mari kita lihat apa yang kamu pilih. Madu, tepung, dan bulu. Kombinasi yang tidak biasa. Aku pikir sebaiknya kita lihat apa yang akan segera keluar dari situ. Sungguh, Tong, madu yang sangat besar. Aku harap kamu tidak alergi terhadapnya. Kalau tidak, bisa berakhir, buruk. Nah, sekarang tepungnya sudah ada di tempatnya. Aku hampir menyiapkan semuanya. Mari kita mulai. Pertama, madu. Ini suatu yang lengket. Rasanya tidak enak. Aku merasa seperti disiram lem. Untungnya ini bukan lem, tapi sesuatu yang jauh lebih baik. Sudahlah, aku hanya ingin segera ini berakhir. Rambutku lengket semua. Jangan khawatir. Sekarang tepung akan membantu menghilangkan perasaan itu. Apa-apa lagi ini? Aku tidak bisa bernafas. Aku sarankan kamu menahan nafas untuk sementara waktu. Tidak banyak yang tersisa. Itu saja sudah. Penderitaan sudah berakhir. Aku sudah bilang, kan? Aku harap itu saja. Aku tidak menginginkan yang lain. Maaf, Casey, tapi masih ada ceri pada kue-kue. Bulu-bulu. Aku pikir mereka akan menempel padamu dengan baik berkat madu. Bulu. Oh tidak, aku tidak ingin terlihat seperti ayam. Hentikan, tolong. Ini sangat lucu. Aku tidak melihat apa yang lucu tentang hal itu. Berhenti mengejekku atau kau akan mendapatkan hadiah buruk dariku. Tidak ada yang akan menyukainya. Oh tidak, sarapanku hancur. Iuh, burita yang menjijikan. Aku tidak ingin melihatnya. Hei, apa yang terjadi? Siapa yang memadamkan lampu? Tolong aku. Apakah kamu akan terus menonton ini? Wow, aku sangat mengerti. Saatnya membuang burita itu. Aku akan berurusan dengan nyalain waktu. Betapa cepatnya waktu berlalu. Kita sudah berada di babak terakhir. Semoga dia bahagia. Aku harap itulah cara kerjanya. Tapi sepertinya ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Aku rasa tidak ada orang yang akan menyukai telur mentah. Bersiaplah untuk ditembaki, Vita. Aku sarankan mengambil sikap defensif. Apa itu? Oh, kepala aku. Aduh. Ini sangat menjijikan dan menyakitkan. Aku inginkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku pikir itu hebat. Sangat menghibur untuk ditonton. Aku juga ingin melihat satu dari luar. Casey, sekarang kamu. Oke, aku sudah menekan tombolnya. Baiklah, kalau begitu kita tunggu sebentar. Wow, cabai. Ini akan menjadi panas di sini. Ketegangan semakin meningkat dari detik ke detik. Oh, aku suka ini. Seember penuh cabai. Tidak semua orang bisa mengatasinya. Aku harap kamu bisa melakukannya, Casey. Apa-apaan ini? Tidak terlihat seperti permen bagiku. Copat dan cobalah. Ayo, Casey. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Oke, hati-hati sekali. Aku bisa menyebabkan kebakaran karena ini. Aku memiliki reaksi yang sangat kuat terhadap makanan pedas. Ini dia. Kepala ku akan meledak. Tolong aku. Wow, itu terlihat spektakuler. Aku mungkin sedikit bereaksi berlebihan. Tapi masih ada ruang untuk perbaikan. Bertahanlah di sana, Casey. Bantuan akan segera dalam perjalanan. Air dingin. Betapa nikmatnya. Aku merasa jauh lebih baik dengan segera. Terima kasih. Bukan apa-apa. Ayolah. Tantangan kita telah berakhir, tapi tidak semua. Kalian akan mendapatkan beberapa tantangan yang lainnya. Dan sekarang, selamat tinggal. Selamat menikmati.